Intro Hubungan Nariski Bilar dan Lesti Kejora diketahui sudah menginjak jenjang yang lebih serius Kabarnya, keduanya akan segera menggelar pernikahan Berbicara tentang pernikahan, tidaklah sedikit pasangan artis yang sudah ramai diberitakan akan menikah Namun mendadak dibatalkan, lantas apa yang harus dilakukan Nariski Bilar jika hal tersebut terjadi padanya Seandainya ternyata nanti lo tidak menikah dengan Lesti Karena lo sekarang sudah gembar-gembar banget nih, mau lamaran, mau nikah, segala macam, tanya Gilang Dergan Mendengar pertanyaan tersebut, Nariski Bilar langsung mengoreksinya perkataan Gilang Derga Ia merasa tidak pernah menggembar-gemborkan hubungannya dengan Lesti Kejora Sebaliknya, ia justru berusaha untuk menutup-nutupi hubungan asmaranya ke publik Gue berpikir bahwa ada hal yang bisa kita publis Dan ada hal yang hanya kita simpan saja, ucap Ariski Bilar Kembali ke pertanyaan Gilang Derga Jika memang kelak ia tidak berjodoh dengan Lesti Kejora Ariski Bilar menanggapinya dengan santai Yang gak masalah, berarti dia bukan jodoh gue Dan gue nanti suatu saat akan mendapatkan yang lebih baik Begitu juga dengan Didi, pasti dapat yang terbaik pula Kadang ekspektasi kita gak sesuai sama kenyataan Ekspektasi gue bisa menikah Tapi kalau Tuhan gak mengizinkan, masa gue harus maksain minta sama Tuhan Ujar Ariski Bilar Begitulah informasinya Jangan lupa untuk kawal Lestar sampai halal Dan begitulah jawaban dari Rizki Bilar terkait pertanyaan tersebut Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax